WIT 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 oke semuanya selama gak ketemu ya gimana kabar kalian sehat semua kan para keponakan uncle dimanapun kalian berada by the way video ini gua akan gua buat untuk ngebahas beberapa konten yang sudah ditanyakan di instastorynya uncle joe jadi waktu itu kan gua bikin beberapa instastory ya waktu perjalanan gua ke gunung terus pulangnya juga itu seputar dunia usaha jadi temen temen siapapun kalian gua mau sedikit cerita tentang bagaimana kita masuk dunia usaha gua bukan ahli gua juga bukan orang yang yang kayak Mirriana atau cuman gua punya hati doang untuk share sebelum gua sampai di titik mereka itu gua cerita aja apa adanya selama udah perjalanan ini gitu gak harus gua nunggu besar dulu seperti mereka tapi apakah gua akan sampai di titik mereka iya gua udah tau gua akan ada di titik itu selagi masih punya kesempatan atau punya waktu untuk gua melakukan hal hal yang sharing seperti ini yang masih bisa gua coba sendiri dan dan apa dan dan bisa ya gua lakukan ya kenapa enggak gitu ya nah satu soal waktu perbedaan antara pengusaha dengan pegawai gitu ya kita bahas itu dulu perbedaan yang paling mendasar kita perlu pahami dulu bahwa pegawai dengan pengusaha itu ada satu titik yang membedakan adalah cara berpikirnya itu mindset ya kalau temen-temen terbiasa di dunia kerja kalau ikut training atau kita di sekolahin sama kantor atau perusahaan kita kan dibayarin ya nah sangat wajar sekali ketika temen-temen kalau ada sesuatu mengeluarkan uang itu jadi berat kenapa? karena memang kita tidak terbiasa untuk berinvestasi karena pegawai itu atau karyawan itu memang semuanya tuh dibayarin sama perusahaan disekolahin lah karena perusahaan punya kepentingan untuk karyawannya punya keahlian di satu bidang tertentu nah jadi maksudnya gua itu dari situ aja kita udah bisa tahu bahwa mental gratisan itu tidak ada tuh di pengusahaan apakah suka kalau gua dapet sesuatu yang gratis? suka ya gua suka banget tapi gua tidak expect bahwa harus gratis gitu misalkan ada temen eh ikut seminar yuk bayarin ya gitu nah gua gak bukan gua rata-rata pengusaha itu dia lihat dulu kira-kira ini punya benefit apa buat gua investasinya sesuai atau tidak makanya kenapa workshopnya bisnis copy di Antaljo harus bayar karena goalsnya dari workshop itu adalah harus melahirkan pengusaha-pengusaha baru bagaimana akan lahir seorang pengusaha baru kalau untuk mengeluarkan uang berinvestasi aja dia gak mau gitu jadi memang itu rangkaian proses untuk menjadi seorang pengusaha itu dari ketika dia daftar pertama kali dalam sebuah workshop itu adalah proses yang harus dilalui bukan harus dihindari kalau lu dibayarin sama tante atau om lu ya itu kokil lu lah gitu tapi masalahnya mindset untuk untuk apa ya untuk melatih mental pengusahaannya itu jadi gak dapet kalau lu dibayarin makanya kenapa gua sarankan kalau memang ada sesuatu yang harus dikeluarkan dalam bentuk uang investasi gua rasa ambil aja jangan dihindari ya even sekalipun itu biayanya mahal gitu contoh gua pernah ikut workshopnya ekspor-impor sekali ikut kelas CD itu harus bayar 3,5 juta apakah ada orang yang mau bayar gitu ada dan banyak gitu jadi hal-hal seperti itu harus dilalui oleh seorang pengusaha beda sama employee kalau employee langsung gratis gak gitu loh ada biaya oh mahal banget biayanya oh ya apa harus mengeluarkan uang itu berat gitu kenapa? karena memang dia tidak berpikir untuk investasi mereka berpikir itu sebuah expand pengeluaran padahal kalau pengusaha itu berpikirnya ini adalah sesuatu yang harus diinvestasikan karena gua dapet seshunting dari itu udah beda sama employee ya jadi secara mindset itu udah berbeda nah kalau teman-teman dari employee pengen berubah menjadi seorang pengusaha hal yang paling penting diinvestasikan dulu adalah di pikirannya di mindsetnya itu dengan cara apa ya? lu beli buku baca-baca buku bukunya Robert Kiyosaki tentang cashflow quadrant itu bagus banget merubah mindset seseorang supaya lu juga tau bahwa ada 4 quadrant untuk menghasilkan uang gak cuma ada di dunia kerja tapi di dunia usaha dunia business owner mau investasi jadi kalau teman-teman mau berubah berubah atau mau menginvestasikan pikirannya dari seorang employee untuk penusaha gua rasa harus berani berinvestasi dalam bentuk baca buku atau mengisi pikiran kita dengan yang baru karena sangat kita udah puluhan tahun ya dari SD, SMP, SMU kuliah S1 mungkin S2 itu semua yang ngajarin kita adalah seorang pegawai yaitu dia punya boss atau punya orang yang menggaji dia jadi memang itu hal yang paling penting untuk di apa di pecahkan soal mindset ya jadi kurang lebih begitu dulu ini adalah prolog rangkaian rangkaian apa ya? rangkaian buat gua aktif lagi di Youtube jadi kalau kalian pengen terus gua sharing hal-hal tentang entrepreneur karena memang gua passionnya disitu gua memang udah dari dulu dari sejak SMP menanamkan kalau gua terus jadi usaha dan gua 11 tahun sudah ada di dunia usaha walaupun naik turun banyak gagal ini itu tapi iya 11 tahun gua hidup dan istri gua full time mami sejak menikah sama gua ya dia full time di rumah walaupun ada beberapa yang dikerjakan di rumah tapi ya dia full time di rumah tidak bekerja sama orang dan gua rasa hal-hal seperti ini perlu gua sharingnya oke gitu aja gua rasa ya thank you banget udah nonton dan dan apa ya jangan lupa subscribe kalau memang ini apa informasi atau materi yang gua sharing sama kalian di youtube ini berguna atau bermanfaat monggo di share ke orang kasih komen di bawah kira-kira apa yang mau dibahas terus kira-kira mau bikin bisnis copy kah atau bisnis apapun kalau kalian memang apa mau mempertanyakan atau membahas itu boleh komen di bawah nanti gua akan bahas di video berikutnya ya gua rasa gitu aja thank you banget udah nonton bye-bye hai hai Terima kasih.